DPRK Simelu terpaksa mengembalikan draft rancangan kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran sementara atau KUA PPAS Simelu tahun 2022 kepada tim TAPK Simelu untuk direvisi. DPRK Simelu menilai rancangan KUA PPAS tahun 2022 tidak informatif dan bertentangan dengan permendakri. Penyerahan pengembalian rancangan KUA PPAS itu dipimpin langsung Wakil Ketua DPRK Simelu, Poni Harjo. Menurutnya ada beberapa item yang harus direvisi oleh tim TAPK Simelu. DPRK Simelu menilai rancangan KUA PPAS tahun 2022 tidak informatif dan bertentangan dengan Permendakri No. 77 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 12 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah. Terhadap semua kesalahan material atas penyusunan rancangan KUA PPAS Simelu tahun 2022, Badan Anggaran DPRK mengembalikan KUA PPAS kepada Bupati Semeluh. DPRK Semeluh hanya memberikan tenggat waktu kepada tim TAPK Simelu untuk merevisi KUA PPAS. Dasar hukum penyusunan rancangan PPAS tahun 2022 tidak mengacu pada PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendakri No. 77 tahun 2020 tentang Perdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu tim TAPK Simelu Asludin mengatakan pengembalian KUA PPAS itu sesuatu yang lomrah dan hanya masalah teknis yang tidak mempengaruhi subtansi rancangan KU PPAS Semeluh tahun anggaran 2022. Pihaknya juga akan segera merevisi KUA PPAS itu sesuai dengan hasil pertemuan dengan DPRK. Pak Ketua PPK telah menampilkan ada sesuatu yang ada 6 item yang memang merupakan ketatatan bukan kesalahan pengembalian tetapi barangkali pada tingkat teknis yaitu narasi dan redaksi termasuk 2 diantaranya itu adalah beberapa dasar hukum terkait dengan aturan rancangan kebijakan umum anggaran PPPAS. Artinya dari apa yang saya dapatkan tadi, sesuai dengan berita acara yang kita sampaikan hari ini, bahwa apa yang saya dapatkan untuk Ketua tadi itu adalah merupakan kesepakatan bersama dan sudah kita berdara bersama. Dari Kabupaten Semeluh, Tim Liputan AIMS melaporkan.